Tidak gaul Tidak gaul Kemudian kita lakukan pemalaman bullying Diintimidasi Ditajek-ecek oleh orang lain Oleh kemennya Akhirnya dia juga melakukan Dan berpikir instan Ini yang paling sering Karena anak-anak sekarang cenderung mudah frustasi Karena semuanya pengen cepat Itu adalah akibat dari sering bermain gadget Gadget Kalo bermain gadget kan semuanya kita pengen tau Di Afrika seperti apa Tinggal di Afrika luar semuanya Ya kan? Kita pengen tau burunya menjelaskan apa Buka Itu instan Ga ada perjuangan Ga ada usaha Itu semuanya memang Salah satu akibat dari bermain gadget Nah oleh karena itu Supaya keluarga itu Berfungsi dengan baik Maka orang tua harus melakukan Pola asuh Yang positif kepada Anak-anaknya Bagaimana caranya? Yang pertama saya simpulkan Yaitu seorang orang tua Harus mempunyai Kematangan Kepribadian Kemarin Kemarin ada dokter Yang menjelaskan Kepada kami Dokter-dokter Kemarin dalam seminar ilmiah Bahwa dia menemukan Empat orang remaja Yang sudah hamil Bahkan pada umur 10 tahun Dan 12 tahun Bagaimana ya ini ya? Apakah mereka sudah matang keperibadiannya? Belum Karena kepribadian itu Baru terbentuk Usia 18 tahun Baru terbentuk Baru mantap Oleh karena itu Makin tua Makin susah Mengubah orang Karena kepribadiannya Sudah makin Mantap Kalau dia seorang pemarah Ya sudah Kalau dia sudah tua Susah diubahnya Ya Kalau adik-adik punya orang tua Atau guru Yang sering marah-marah Mau diubah Itu susah Karena sudah Tua Kalau mengubah seseorang Harus Lebih kecil Lebih muda Baru Makin gantan Ya Baru ditergantan Untuk mengubahnya Nah Apa itu yang disebut dengan Kematangan Kepribadian Eh sorry Apa saja pola asuh yang Positif itu Ya Yang pertama adalah Kehangatan Dan kasih sayang Orang tua itu Harus bisa Menciptakan Kasih sayang Mereka kasih sayang Merekspresikan Kasih sayang Kalau ada orang tua Yang gak pernah mengatakan Seperti ibu bupati kita Tadi mengatakan I love you kepada ibunya Tapi ini orang tua Yang gak pernah mengatakan I love you kepada anaknya Itu belum cocok Jadi orang tua Gak payah Karena Belum bisa Mengatakan Sayang kepada Orang lain Ya kan Kemudian Otoritas dan Disiplin Kalau seorang orang tua Gak punya otoritas Gak berbawa Di depan anak-anaknya Dia bukan orang tua yang Baik Dia juga harus bisa Menciptakan Disiplin kepada anak-anaknya Kemudian Bagaimana Tata nilai dan Perkembangan Spiritual atau moral Itu juga Dari orang tua Dan komunikasi Bagaimana orang tua Mengajarkan komunikasi Dan Menjadi contoh Atau terladen Atau role model Dan Mengajarkan Anaknya problem solving Itu bisa dilakukan Oleh orang tua Yang punya kematangan Kepribadian Apa itu kematangan Kepribadian Adalah Seseorang Yang mampu Mengembangkan diri Kalau dia Misalnya Supir angkor Oh disini Gak ada angkor Ya Kalau di Bandung Banyak sekali angkor Kalau orang tuanya Supir angkor Terus dia punya anak Seperti itu Ya mungkin Banyak 5 orang Terus dia Diam aja Setorannya Sudah beres Kemudian dia Bawa semua 100 ribu Setiap hari Kalau Misalnya sampai Dia gak pernah tahu Pokoknya Sudah masih 100 ribu Cukup Harus cukup Sampai akhir bulan Kamu harus cukup Karena dengan uang 100 ribu Per hari Padahal Harus bayar uang Sekolah Harus kasih makanan Beli baju Dan sebagainya Dia Dijatunya Kemampingan Perkembangan Dirinya Yang kedua Adalah Mampu Membina hubungan Yang hangat Dengan orang lain Kalau orang tuanya Belum bisa Tadi seperti kata Saya katakan Belum bisa Menciptakan Suasalah yang hangat Semuanya Akan terasa dingin Maka Anaknya Akan menjadi orang Yang Diki Berbeda Dengan orang yang Cool Kalau cowok cool Perempuan suka Ya Biasanya dikejar Kemudian Mampu Menerima diri Apa adanya Kalau memang Kita gak Mampu Membeli mobil Karena uang kita Terbatas Ya gak usah Yang penting Makanan Minuman Sekolah Anak Itu yang penting Kita tahu Prioritas hidup kita Sehingga kita Tidak menentu Terlalu Banyak Yang tidak bersyukur Kemudian Memiliki Persepsi yang realistik Dan mau membuka mata Dan pikiran Ya Harus hidup Sesuai dengan Kenyataan yang ada Tapi Juga Harus Mau Melihat Dunia luar Seperti apa Jangan seperti Kata dalam Tempuru Oh ini keluarga Kata yang paling hebat Kok Keluarga ku sudah Bagus ini Tapi gak pernah Membandingkan dengan Keluarga yang lain Ya Kemudian Dan melakukan pekerjaan Dengan sepenuh hati Antusias Dan punya Komitmen Jadi jangan seperti Artis-Artis ya Mohon maaf nih Baru pekerjaan yang besar Untuk pernikahannya Satu minggu lagi Cerai Ya kan Gak punya Komitmen Punya anak Tapi Diterantarkan Anaknya Nangis Wewewe Ibunya sibuk Dengan dirinya sendiri Ya Banyak sekali Seperti itu Gak punya komitmen Kemudian Mengenal Dan memahami diri Secara objektif Jadi Harus kita tahu Kita itu Mampunya apa sih Kekurangan kita Dalam hal apa Jadi Kita harus Kenal dengan diri kita Dan Memiliki nilai Dan tujuan hidup Kalau yang saya katakan Adalah Kita kalau sudah Menikah Harus punya Visi Jangan hanya Mengalir aja Ah anak saya mau Berapa Mengalir aja lah Kami lagi Ayo Tidak punya Visi Kalau saya Punya Visi Pada waktu saya Menikah Waktu saya Di waktu itu Gak tahu kenapa ya Ada formulir ketika Saya mau masuk ke dokteran Di FK Usul Disitu ada dikatakan Rencana menikah Usia berapa Saya katakan Umur 26-27 Antara 26-27 Betul Saya umur 26-27 Dan pada waktu Saya menikah Saya katakan kepada suami Saya Saya hanya mau Hamil Dan melahirkan Sebelum Pada Maksimal usia 30 tahun Karena saya Mau sekolah Dan saya Hanya mau Anak 2 orang Saya punya visi Oleh karena itu Kalau kita punya visi Kita akan fokus Pada tujuan kita Kita Kalau saya punya anak 2 orang Dan saya harus Saya ingin anak saya Bukan harus ya Harus mah Beri Tuhan Saya ingin anak saya Misalnya Masuk kuliah Menjadi mahasiswa Nanti bekerja Kita akan fokus Cari uang Iya kan Bener gak Bener ya Jadi harus punya Fisik Yang pertama kita bahas Kehangatan dan kasih sayang Seperti apa sih bentunya Saya sayang kok Sama anak saya Tapi anaknya gak pernah diperung Gak pernah dicium Gak pernah diajak main Ya kan Saya sering memperhatikan Kalau saya ke restoran Itu saya mengamati Setiap ibu-ibu yang membawa anak Saya dapatkan ada 2 macam ibu Saya kadang-kadang suka beri Anaknya 2 masing-masing nih ya Kebetulan pada waktu itu Anaknya 2 Masing-masing dia punya 2 babysitter Bayangin Tapi yang satu bagus Dia memang punya babysitter 2 Tapi dia main dulu sama anaknya Dia pesatkan makanan anaknya Dia suapin anaknya Karena anaknya ada yang masih baik Dia ajak ngobrol dulu Setelah itu Baru dia serahkan ke babysitternya 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 juga ingin makan bareng Setelah itu dia terahkan ke babysitternya Yang kedua Dari awal sampai akhir itu Mas Main gadget terus Anaknya Semua bilang Mama Mau Mau Memberi tahu sesuatu Dia bilang Udah sana aja Sama embak Sama embak Ada 2 keluarga Sama-sama orang kaya Sama-sama Bisitu menyewak babysitter Ya Tapi kualitas Pola asuknya Kehangatan cinta kasihnya Berbeda Ya Kita pilih mana Manfaatnya apa Kalau kita memberikan kasih sayang kepada Anak-anak kita Maka mereka ternyata Pada waktu kecil Perkembangan sensorik dan motoriknya itu bagus sekali Ya Karena dia sudah terbiasa di Sudah terbiasa disenamping ketika memberikan asih Ya Bukan hanya asih yang penting Betul Guna asih itu Berbeda ya Untuk kekembangan tubuh anak Tetapi Selain itu yang paling penting Ketika kita memberikan asih Disitulah kesempatan kita Berbicara dan Meng-expressikan kasih sayang kita Kepada anak kita Jangan Memberikan asih Sambil Main wk Chatting-chatting Saya mengembul Mahasiswa saya Karena Dok ini saya chattingkan Karena saya sedang membendol anak saya Dan Sedang memberikan asih Tidak boleh Step chatting kita dulu Berikan dulu asihnya Baru kamu chatting saya lagi Saya sangat marah Oh gak apa-apa Dok Dia kan sedang tidur Gak bisa Pokoknya Dia harus menikmati Interaksi antara Ibu dengan anak Karena apa Inilah awal terbentuk Rasa percaya diri Kalau aman Anak merasa aman Yaman Maka akan terbentuk Percaya diri Coba kita bayangkan Ketika ada Kelusuhan di Jakarta Sebelumnya saya sering Di Jakarta Pakai metromini Tapi ketika ada Kelusuhan itu Saya merasa gak nyaman Saya gak percaya diri Aduh Mau naik Metromini Nanti ada apa dimana ya Gelisah gitu Kita gak percaya diri Kalau kita tidak pernah merasakan Tidak merasakan Kenyamanan di satu tempat Begitu juga dengan Anak-anak Kemudian Kelekatan ibu dan anak Itu perlu sekali Jangan nanti kita Wah Anak saya udah kuliah Kok gak pernah ya Telepon saya Berarti Pada waktu kecil Dia tidak terasa Lekat dengan Ibunya Banyak anak yang demam Ketika pembantunya pergi Tapi Dia gak demam Kalau mamanya pergi Berapa lamapun Karena Tidak ada Kelekatan Ibu dan anak Dan ternyata Yang paling penting Adalah Kecerdasan Emosinya Berkembang Dan baik Tadi dokter Dedy mengatakan Karena satu life skills Itu adalah Emosi Kontrol Emosi Yang baik Dan yang paling penting sekarang adalah Learning to play Kapan itu? From birth to 3 years Jadi Ketika anak usia 0 sampai 3 tahun Jangan berikan gadget Tapi bermain bersama anak Bukan dengan anak ya Bersama anak Jangan ibunya main gadget Anaknya main Sendiri ya Itu bukan bermain bersama anak Yang kedua Otoritas dan disiplin Artinya Disini yang pertama adalah Orang tua berotoritas Dan punya aturan yang diterapkan bersama Ya Artinya Kalau sudah menikah Dan punya anak Ngomong Antara suami dan istri Ini anak kita mau diapain? Ya kan? Kalau dia nangis Kita sepakat gak? Gak masih pernah Walaupun dia nangis Harus sepakat Misalnya Gitu ya Karena apa? Karena kan Maksudnya Gigi ya Kemudian kalau kita belanja Terus dia mau sesuatu Padahal kita sudah janji Gak boleh Kita sepakat gak? Kalau dia nanti ngamuk-ngamuk Tempera tantrum Berkuling-kuling Terus kita ngapain? Supaya gini aja Nah anak saya yang kedua manipulatif orangnya Kalau kita menerapkan disiplin Saya dengan suami menerapkan disiplin Anak usia 2 tahun, 3 tahun waktu itu Dia sampai Wih Wih Gitu Nangisnya Membuat kita heboh Tapi bukan saya Kebetulan kami berada di rumah kata saya waktu itu Sudahlah friend Kasih aja Kasih ajalah Gak bisa Tapi Kita sudah sepakat Tidak boleh Jadi kalau kita berdua Sudah sepakat Katakan kepada nenek kakeknya Kami sudah sepakat Tidak boleh Tidak boleh Kalau ada sesuatu yang kita larang Karena Anak seringkali Rangkal dalam tanda putih itu Kalau berada di rumah Nenek dan kakeknya Semuanya serba bisa Melarang Apa? Melanggar semua aturan Ayah dan ibu ya Nah Oleh karena itu Kita harus menerapkan aturan Tegas Tidak mudah dibujuk Terutama kalau anak-anak itu Seringkali Mereka itu Menggoda kita Ketika Ada tamu di rumah Ya kan? Kita sudah Tidak bilang Kamu hanya jajan segini Datang dia Supaya mama saya Pasti mama saya kasih Maaf dong Maaf 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 Aku pengen itu Pengen itu Ya nanti Terus Menerus dibituin Kalau saya pengalamannya Tadi ibu Ibu kita juga Testimoni ya Saya angkat Bu anak Saya masukkan ke Kamar Saya bilang Tadi mama sudah bilang ya Tidak boleh Datang lagi Ketika kita ngobrol Gini-gini-gini Angkat lagi Katakan lagi Tidak boleh Baru Anak itu akan Mengerti Ketika dia mengerti Kita mudah Untuk Menerapkan Aturan Kita tidak perlu Takut diantar Ya Dan konsisten Antara Bapak ibu Seluruh keluarga Tempat banyak orang Ada tamu Ketika sedang sibuk Ketika sedang Sampai Ini yang paling susah Kemudian Tata nilai Orang tua dan anak Berperan Sesuai statusnya Jangan Saya pernah lihat Seorang anak Mukul kepala bapaknya Itu tidak benar Ya Bagaimana Orang tua Bisa menerapkan aturan Kalau dia tidak Berlebih bawah Di depan anaknya Dan Dimulai Sejak kecil Dan akan terbutuh Pada usia 6 tahun Ya Apa yang harus kita ajarkan Meraguan rasakan Perasaan orang lain Artinya empati Ya Mengerti dan menerima orang lain Memperhatikan Peneransi dan Perilaku yang positif Seperti Life skills tadi Dan Yang penting juga adalah Komunikasi Komunikasi itu Itu adalah Cara efektif Untuk mengajar anak kita Jadi kita tidak akan Mungkin Mengajar anak Tanpa berkomunikasi Akan Diam Diam Tidak akan Mungkin anaknya Jadi Bagus ya Kemudian dimulai Sejak anak masih kecil Dan Itu akan menyebabkan Anak itu Mencari orang tua Ketika dia Punya masalah Dia tidak akan mencari Narkoba Ini dia Kalau kita punya Pesan kepada anak Jangan terawat Misalnya Nak mandi Cukup mandi Kalau dia Kalau dia belum lakukan Nak mandi Lagi Kalau dia masih kecil Bawa ke kamar mandi Mandi Jangan Jangan Kau gak mandi ya Jangan Makan seperti Bapaknya ya Gak dapat Besarnya Ya Jadi Kompetasinya adalah Mama Cerewek Now Well Nah Oleh karena itu Kalau anak bicara juga Kita harus Dengar Ya Jadi ada waktu ngomong Ada waktu Dengar Nah Ini kekampilan komunikasi Mendengar Bicara Dan menganti bahasa anak Ya Kalau anak itu mulai ngaput Kita harus tahu Apa Dan Kita sebelum ngomong Berpikir dulu Nah Komunikasi Pergunakan kesempatan Bersama dengan Anak Ya Zaman sampai Anak bilang Mama ini kok diem aja ya Gak ngelum-ngelum aku Gak ngomong-ngomong Dan Seperti dokter yang dikatakan tadi Dalam kebersamaan Tepatangan harusnya ada interaksi seperti ini ya Dan Menjadi contoh dan teladan Caranya memberi contoh Begini Begini loh Caranya Mengasihkan orang lain Begini loh Caranya Membuang sampah Gak seperti ini ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih